Pemirsa POSKOTA TV Pemirsa 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 Pemir Setiap kami berikan data terbaru, mereka akan melakukan pelacakan atau tracing membantu dari petugas kesehatan untuk melakukan tracing kontak serumah untuk memastikan apakah betul bahwa pasien positif yang sesuai data yang diberikan oleh epidemiologi itu berada di wilayah kami. Antikata berada di wilayah kami, kami langsung koordinasi dan kami melakukan tindakan. Pertama, kita melakukan penyemprotan desinfektan 1 RT di wilayah tersebut, baik itu ke rumah-rumah, ke ganggang maupun di tempat-tempat ibadah kami juga melakukan. Kami juga akan melakukan hibuan kepada masyarakat, kami biasanya melakukan hibuan masyarakat bersama-sama gugus tugas RW, dibantu juga Pol PP, Babinsa dan Bimas kami. Kita berkeliling dengan membawa spanduk biasanya kami ya, terus kami menggunakan megapon dengan pengarah suara, kami keliling dari gang ke gang. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan selain tadi desinfektan, di mana wilayah RW yang tertinggi, kami ada inovasi yaitu kami namakan WPK, jadi wilayah pengawasan ketat. Nah kami langsung, kami punya spanduk khusus untuk RW yang dengan kasus tinggi, nah kami langsung biasanya di karantina, setiap gang kami tutup. Selama kasus ini belum turun, sampai meredak, sampai sembuh semua, belum saya lepas tuh status WPK itu. WPK itu maksud kami, kita memang lebih tracing, lebih pengawasan lebih ketat, makanya WPK namanya pengawasan ketat. Nah kemudian kami juga melakukan himbuan-himbuan dan penertiban, penertiban itu kami melibatkan Pol PP, dan biasanya kalau pasar melibatkan sekurusi pasar. Apabila ada yang melanggar, kami melakukan biasanya, kalau dia, pertama pasti kita bayar denda, tetapi kalau dia tidak merasa keberat, tidak punya, atau tidak membawa uang, kami langsung kita alihkan dengan sanksi sosial. Kami berikan mereka biasanya untuk menyapu jalan yang kotor, kami arahkan beberapa, ada yang 30 menit, ada yang mungkin 15 menit ya, kalau mereka sudah merasa capek, itu. Kami juga melakukan, selain penertiban, kami juga melakukan cek ke lokasi-lokasi keramean, tadi selain pasar, ke perusahaan-perusahaan ya. Kami juga pernah melakukan denda yang lumayan, yaitu salah satu perusahaan, saya enggak sebut PT-nya, karena pada saat itu mereka mendatangkan pegawai dari luar wilayah, tanpa prediksi barangkali mereka menerima lowongan, dipasang di website atau medsos, datangnya berbarungan. Mereka enggak bisa kontrol, bergerombol banyak sekali tidak pakai masker, sehingga pada saat itu kita denda 15 juta dan langsung transfer. Nah, kami kalau yang denda begitu pakai transfer, tetapi kalau yang tadi yang denda kecil, yang penertiban, biasanya langsung ada bukti, biasanya berita acara dan mereka foto dengan berita acara itu bayar. Terkait dengan, kemudian dengan gugus tugas RW, kami saling koordinasi, memberikan informasi, dan rapat koordinasi itu penting. Kami sering sekali melakukan rapat koordinasi di tingkat kelurahan. Kalau ada peningkatan kasus, memang waktu itu kami langsung merapatkan semua RW, LMK, Lembaga Musawarah Kelurahan, ada namanya FKDM, kami libatkan untuk bagaimana kita mengambil sikap dalam masalah tadi, sehingga tadilah yang saya urekan, apa yang sudah kami urekan tadi, yang kegiatan itu. Itu saja barangkali sebagai... Pak, sebagai tantangan terbesar adalah, gimana kita bisa menumbuhkan disiplin 3M, Pak. Pemerintah secara gencar 3M, 3M sebagai vaksin pertama kita untuk mencegah COVID. Sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Kelurahan Cengkareng Timur, dan seberapa efektif kesadaran masyarakat untuk mengikuti penerapan 3M ini, Pak? Ya, tantangan terbesar terkait dengan protokol kesehatan, memang biasanya di lokasi-lokasi pasar ya, karena mereka mengatakan bahwa pakai masker itu menyulitkan mereka dalam melakukan pelayanan pekerjaan, apalagi yang pekerjaan memerlukan tenaga berat, katanya napasnya jadi sesak lah itu. Yang kedua adalah terkait dengan adanya ketidakpercayaan. Masih itu ya, masih ada beberapa masyarakat kita, bahkan adalah ya kita bilang tokoh agama yang masih belum percaya. Biasanya kita ada sekitar 32 masjid ya, kemarin pada saat kita zona merah, yang seharusnya tidak melaksanakan, masih juga ada yang melaksanakan. Artinya memang untuk protokol kesehatan, ya bagaimana mereka bisa diberikan percayaan oleh kita ya, pendekatan oleh kita, sehingga mereka percaya bahwa COVID ini benar ada. Nah, akhirnya memang ada, akhirnya dia ada patuh. Ada yang, sehingga patuh, hampir semuanya kemarin ya, 100% patuh pada saat tsunami, pas kita mengalami zona merah, hampir semua mencet, adalah satu ya, kalau nggak salah masih ada juga. Tapi tetap, dia jaga jarak. Kalau bahkan kami lakukan memang, kalau mereka toh tidak mau, kita yang melakukan. Apa namanya, pasang, itu apa, pembatas lah ya, dilakukan oleh kita. Itu sampai segitu kita melakukan. Artinya berada diperhatikan dengan Bapak, bahwa dalam pelaksanaan 8 bulan ini, ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan itu sendiri, Pak? Alhamdulillah, peningkatan, alhamdulillah. Nah, kalau untuk warga Cakaring Timur, sekarang kalau Bapak bisa lihatlah di lapangan, sebagian besar ya, habis 90% ya sudah menggunakan masker. Memang ada aktivitas tertentu lah, yang masih mungkin masih belum, ada yang belum taat. Ya, taatnya kalau ada kita, ya jujur saya, taatnya kalau ada kita, dia langsung buru-buru pasang. Nah, tapi saya bisa membuktikan, dan saya selalu untuk diri saya, untuk memberikan contoh, bahwa kalau toh saya, ini COVID tidak ada, kalau toh saya, apa namanya, sebagai contoh masyarakat, saya yang setiap hari bekerja dari keliling, dari gang ke gang, dari pasar ke pasar, karena saya disiplin menggunakan masker, Alhamdulillah, Pak, saya sudah rapit dua kali, PCR malah, PCR dua kali. Alhamdulillah, saya negatif terus. Ya, Allah ya melindungi saya. Sempat memang saya khawatir pada saat saya terlalu kontak dekat, pada saat kita membantu petugas dokter, tracing, karena ada yang marah-marah, kita harus imbo, nah, merasa ketakutan, saya periksa juga, alhamdulillah juga negatif. Yang penting kita disiplin, disiplin pakai masker itu, benar-benar membantu kita terhindar dari COVID-19. Ini buat masyarakat, ya, penting ini. Baik, Pak, terima kasih Pak Sekal atas penjelasannya, dan obrol-obrolan waktunya bersama POS Kota. Demikian pembaca POS Kota dan pemirsa POS Kota TV. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Sekretaris Kelurahan Cenggaring Timur terkait penanganan COVID-19 di wilayah Cenggaring Timur. Kita sudahi, Pak, obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Salam siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.